Kita mau menyanyikan pujian Hari Ini, Harinya Tuhan Baru di medley dengan Pumas Tufi Gerbang Mari kita bersuka rilihan Hari ini, Harinya Tuhan Mari kita bersuka rilihan Hari ini, Hari ini, Harinya Tuhan Hari ini, Harinya Tuhan Mari kita bersuka rilihan Hari ini, Harinya Tuhan Mari kita bersuka rilihan Hari ini, Hari ini, Harinya Tuhan Bermas Tufi Gerbang Bermas Tufi Gerbang Baru di medley dengan Pumas Tufi Gerbang Baru di medley dengan Tuhan Terima kasih 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 Karena Tuhan Tuhan begitu baik Buat kami Saat ini Tuhan Kami sudah siap Untuk beribadah Bersama teman-teman Dan lause kami Kiranya Tuhan Memberkati ibadah kami Pagi hari ini Kami menyerahkan Waktu ibadah kami ini Dari awal Petengahan Hingga selesainya Kedam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Silahkan Lausa Lady. Ada yang tahu tema kita hari ini apa? Ada yang tahu tunjuk tangan. Menyembuhkan. Gak tahu mie. Bukan anak pegawai istana. Siapa? Coba Lausa melihat tangannya di atas kulung. Jubel. Coba Jubel. Ayo, adik Jubel. Apa temanya? Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Benar. Good job. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Sebelum kita lanjut, kita mau memuji Tuhan lagi. Masih semangat? Masih. Masih. Mari kita nyanyi pujian sungai suka cita. Pakai gerakan ya. Oke. 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 Sungai 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 cintamu mengalir dalamku. Matakan apaan? Oh yes. Yes. Iya. Anggur sungai cintamu melimpa dalamku. Bujian sungai 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 cukai cintamu mengalir dalamku. Menyanyi pujian sungai sungai cukai cintamu mengalir dalamku. Setelah hanya Tuhan yang menghasilkan. Kita mau lukuk. Wah kurat semangat nih. Loh selihat kayaknya masih ada yang duduk-duduk deh. Kita mau berdiri ya. Kita mau pakai gerakannya. Lalu ada kata-kata menari. Loh sel mau lihat semuanya muter. Bisa? Bisa semua muter ya. Kalau ada kata-kata menari muter. Semuanya berdiri. Loh sel-lohnya juga. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Oke siap? Kita ulang lagu ini sekali lagi. Ayo Loh sel mel. Siap-siap ya. Sungai 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 cukai cintamu mengalir dalamku. Yes! 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 Aku sungai cukai cintamu mengalir dalamku. Yes! Muta! Yes! Terima kasih. Terima kasih. Siap, Gems? Ada yang sudah siap, Gems? Sudah siap. Oke. Nanti ada beberapa Lose yang akan mengucapkan Gems-nya. Jadi teman-teman semuanya memperagakannya. Jadi dengarkan, siapkan Alkitab-nya di sebelah kalian semua. Baru nanti Lose-Lose yang bertugas yang akan menyuarakannya. Mengerti? Mengerti! Oke, siap. Silakan. Sudah siap, adik-adik? Kedengaran jelas suara Lose? Kedengaran Lose-Lose. Oke, yang pertama. Sudah siap Alkitab nih ya, siap-siap. Dari Yohanes 6, ayat 16-21. Adik-adik peragakan gerakannya seperti apa ya? Yohanes 6, ayat 16-21. Yesus berjalan di atas air. Siapa yang bisa raise hand? Yesus berjalan di atas air. Ayo, ayo. Yang bisa siapa? Ada yang sudah bisa. Mamah, di atas air nggak bisa. Ayo, ayo. Siapa yang bisa memperagakannya? Yesus. Sudah siap-siap itu. Yohanes berapa? Juhanes 6, ayat 16-21. Yesus berjalan di atas air. Gerakannya bagaimana ya? Siapa yang bisa memperagakan? Yohanes, Yohanes. Yohanes 6 bukan itu, Lohsa Christine. Bukan, Lohsa. Ya, bukan itu, Yohanes 6. Bukan, bukan. Bukan, Lohsa, kecuma ayat. Yohanes, Yohanes 14, ayat 22-32, Lohsa Christine. Matius. Eh, Matius, maksudnya Matius. Sorry, sorry. Matius 14, ayat 22-32. Itu di kelas 4. Itu di kelas 4. Itu di kelas 4. Itu di kelas 4. Tidak, no. Tadi, Matius, berapa, Lohsa? Sudah ada di chat. Ada di chat, ya. Di kolom chat. Coba kalian klik kolom chat. Tidak, 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 Tidak. Matius 14, ayat 22-32. Yesus berjalan di atas air. Coba siapa yang sudah bisa angkat tangan memperagakannya? Yesus berjalan di atas air. Angkat tangannya. Lohsa melihat. Itu Jubel sudah angkat tangan. Lohsa Jubel sudah angkat tangan. Coba Jubel. Iya. Ayo, adik Jubel. Lohsa, Lohnya. Mana gerakannya? Kita akan ikutin adik Jubel. Ayo. Gimana gerakannya? Baik tinggal. Tinggal jalan. Ay, pura-pura jalan di atas air gitu. Tapi asyiknya jalan di atas air. Yesus, Yesus berjalan di atas air. Ayo, kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Yesus berjalan di atas air. Good job. Terima kasih, adik Jubel. Sekarang yang kedua. Ayo, lo selesai apa ya? Yang bertugas yang kedua ya. Ayo. Yuk, pas empat. Yohanes 1, Yohanes 6, ayat 1 sampai dengan 21. Adik-adik boleh peragakan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yuk. Siapa yang bisa memperagakan? Ayo, buka kameranya. Yohanes 6, ayat 1 sampai dengan 21. Ayo, ke atas 4. Ayo, pas empat. Beri makan 5.000 orang. Tuh, Abigail kayaknya udah angkat tangan loh. Beri makan 5.000 orang. Evin, bu. Evin, man, kau. Kakak Jemusus. Ayo, gimana? Siapa laosa Ita? Coba tunjuk masa Ita. Siapa yang duluan? Ayo. Adik Joana juga bisa. Siapa lagi? Ketemu, ketemu, ketemu. Ketemu, ketemu. Coba tunjuk kalau saya Ita. Yang Yesus dalam berlenggara ribu orang baru sadar, Kakak. Evin, bu. Evin. Evin. Iya, bu. Mana dia? Ah, Rafael juga bisa tuh. Ayo, siapa dulu. Ayo, ayo. Gimana gerakannya? Yesus. Rafa, yuk. Ibu orang. Ibu orang. Ibu orang. Kita makan sekali lagi, ya. Ibu orang. Rafael. Sama adik Joana. Sama Yosepin. Yuk, bareng-bareng. Yosepin, bu, Kak. Iya. Semfrin, bu. Terima kasih. Sama Yesus. Terima kasih. Bu orang. Terima kasih. Ibu. loh se-wow se-aurel lebih sekali kepalanya terima kasih yuk adik-adik kelas lima boleh peragain dari lukas pasal lima ayat 3-10 siapa yang bisa duluan peragain serikopnya apa loh se-aurel menangkap banyak ikan penjala ikan menjadi penjala manusia nah coba siapa nih yang bisa peragain boleh raise hand ya ayat berapa nih lukas lima ayat 3-10 ayo tanah tentu tuh Natan itu ayo coba Natan gimana berangkatnya boleh Natan bisa ada orang kok ayo Natan Yesus penjala ikan menjadi penjala manusia ya menebarkan jala gimana menebarkan jala penjala ikan ya terus menjadi 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 penjala manusia manusia horek sekali lagi coba ya Natan sama bulan siapa ini bulan ya coba sekali lagi loh seorel boleh ya yuk dari lukas lima ayat 3-10 Yesus Yesus penjala penjala ikan ikan menjadi penjala manusia horek oke eh good job terima kasih Natan sama bulan sekarang selanjutnya yang terakhir yang terakhir lause siapa ya yang bertugas ya aku lause aku jun oke lause jun silahkan lause mau lihat nih adik-adik kelas 6 semangatnya coba kalian peragakan dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54 ayo ayo lause tadi lihat ada Diki nanti ada Theo ada siapa lagi ya tadi ya ada Sarah wah ada ada siapa lagi banyak pokoknya lause mau lihat semangatnya Yohanes 4 ayat 46 sampai 54 yang judulnya Yesus menyembuhkan anak pegawai istana ayo gayanya mana di bani siapa ya coba tunjuk kosa Jun kosa ikan kunjung ya Sarah 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 oke Sarah oke oke nah saya kira gimana coba oke Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana turunin kaki kurang kenceng Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana Oke ayo ikutan bareng sama Sarah yuk ujab Sarah semuanya ikutan ya gayanya Sarah terus menyembuhkan anak pegawai istana Oke terima kasih Sarah lo saibon mas sejuk Wah masih semangat gak memuji Tuhan karena kita udah James ya kita sekarang mau dengerin firman bantungan yang akan disampaikan oleh monster Roberto sudah siap Alkitabnya semuanya Hai siap Mari kita nyanyikan ujian firmanmu berita bagi berita bagi kakiku terambang waktuku bimba waktuku bimba waktuku bimba terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih serima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selepas ini Terambah di jalanku Terambah di jalanku Menangkan waktuku bimba Waktuku bimba Bagi waktuku Terambah di jalanku Terambah di jalanku Terambah di jalanku Terambah di jalanku Menangkan waktuku Selamatnya Selamatnya Maktuku Terambah di jalanku Terambah di jalanku Terambah di jalanku Terambah di jalanku Silahkan Masa Roberto Selamatnya Selamatnya Selamat menikmati Halo kids yang ada di rumah sekalian Kita mau mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanas fasal 4 ayat 46 sampai dengan 52 Hari ini kita bersama-sama akan belajar Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kami pada hari ini boleh bangun Dan kami ingin beribadah kepada Tuhan Tolonglah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur Amin Kids kalian pernah sakit bukan? Kalau kids sakit apa yang biasa dilakukan oleh rempah? Pasti orang tua kalian baik papa mama akan mengusahakan pengobatan yang baik Bagi ke dokter ya bahkan rasa cemas Nah demikian juga di dalam firman Tuhan di dalam Yohanas fasal 4 ayat 46 sampai dengan 52 Ketika Tuhan Yesus pergi dari Kana ke Galilea Tuhan Yesus mendapati seorang pegawai istana yang anaknya mengalami sakit Tentu ketika ibunya tahu atau orang tuanya tahu bahwa anaknya sakit Dia berusaha untuk cari pengobatan atau mencari dokter Tapi sayangnya pada waktu itu dokter-dokter disana belum seperti dokter di masa kini yang banyak sekali Ketika Tuhan Yesus lewat Pekawai istana itu berkata Tuhan tolonglah anakku Nadi-nadi sekalian Apa yang Yesus katakan? Tuhan katakan Jika kamu tidak melihat tanda dan mencisat Kamu tidak percaya Maka Pekawai istana itu pulang Dan Yesus katakan Pergilah anakku hidup Sebelumnya Pekawai istana itu berkata Tuhan tolonglah anakku ini akan mati Lalu Tuhan Yesus memberikan Pesan kepada Ibu pegawai istana ini Atau bapak dari pegawai istana ini Pergi ke rumahnya Dan didapatinya bahwa anak dari pegawai istana itu Sembuh Oleh karena apa? Oleh karena pegawai istana ini menaruh percaya kepada Yesus Kristus Ketika sekalian Kita telah mendengar Berita Tuhan Bahwa Tuhan bisa Menyembuhkan Orang yang sakit Karena apa? Karena dia menaruh percaya kepada Yesus Maka kita pun Baik adik-adik sekalian Maupun lause Juga harus percaya kepada Yesus Tetapi bukan hanya percaya Ya Di dalam kita sakit pun Kalau dokter memberikan obat Obat-obatan ya Kita juga harus mengkonsepsinya Sebagai sarana Untuk menyembuhkan diri kita Tetapi kita tidak boleh melupakan Siapa yang menjadi penyembuh kita sesungguhnya Yaitu Yesus Kristus Maka Kita perlu percaya sungguh kepada Tuhan Ketika kita sakit Kita boleh datang kepada Tuhan Di dalam apa? Di dalam doa Kita berdoa sama Tuhan Meminta kesembuhan dari Tuhan Kalau ada teman kita Atau saudara kita yang terdekat Mengalami sakit Kita juga bisa doakan Di dalam nama Yesus Kita meminta kepada Tuhan Untuk apa? Untuk Tuhan menyembuhkan mereka Jadi Ingatlah selalu Kita untuk berdoa Menyerahkan Akan diri kita yang sakit Teman kita Maupun saudara kita yang sakit Dengan percaya sungguh Kepada Tuhan Yesus Oke kids Hari ini ayat hafalan kita Terambil dari Yohanes Pasal 4 Ayat 48 Maka Kata Yesus Kepadanya Jika kamu tidak melihat Tanda dan mujizat Kamu Tidak percaya Sekali lagi ya Maka Kata Yesus Kepadanya Jika kamu tidak melihat Tanda dan mujizat Kamu Tidak percaya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kalau Tuhan berkenan Kedalam hidup kami Senantiasa Memampukan Memberikan kami Kekuatan Untuk kami Berjalan bersama Dengan Tuhan Yesus Pada saat ini Kami merindukan Kalau ada Di antara kami Yang sedang sakit Kiranya Engkau Yang Memimpin kami Menyembuhkan Melalui saran Alkitabatan Makan kami Mau berdoa Dan percaya Sungguh Kepadamu Untuk orang-orang Yang sakit Terima kasih Tuhan Kami berdoa Berserah Amin Langsung tadi Ayat hafalan itu Berapa Jangan sempat Layat 48 Oke Terima kasih Lose Roberto Sekarang Kita mau ulang Sama-sama ya Ayat hafalan nya ya Yohanes 4 Ayat 48 Sudah dapat semua Yohanes 4 Ayat 48 Yohanes di perjanjian lama Atau baru ya Baru 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 Sudah dapat semua Sudah Sudah Baru Yohanes 4 Ayat Berapa tadi Yohanes 4 Ayat 48 Maka kata Yesus Kamu tidak percaya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat Kamu tidak percaya Sekali lagi Yohanes 4 Ayat 48 Maka Maka makanya Tidak melihat tanda dan mujizat Kamu tidak percaya Oke Terima kasih Sekarang kita mau Tantangan Ada yang sudah siap Tantangan dari Lose Bobby Yang siap coba Angkat tangannya Tantangannya seru banget Angkat tangan Tujuan Oke Lose Bobby Lose Bobby Hai Hai Kip Eee Senang hari ini Senang Senang ya Kita bertemu semua Hari ini Nah Hari ini Lose mau Mengingatkan kalian Mengenai Sipat Tuhan yang baru saja Kita dinyatkan Caranya Dengan permainan Oke Lose akan mengajak kalian Bermain di World War Game Ada yang pernah main Dengan World War Belum 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 pernah Terima kasih tahu caranya Ya Tapi Kalian Dengan Baik-baik Supaya Iya Oke Lose nanti Akan Taruh Linknya Di Set Kita buka Cet kan Nanti Lose taruh Link Di Set Kalian Tinggal Klik Dan Masuk Di World War Game Nanti Ada Tombol Start Langsung Klik Start Dan Mulai Menjawab Pertanyaan Yang Ada Disitu Ya Pertanyaan Itu Hanya Benar Dan Salah Kalau Benar Kalian Bisa Jawab Dengan True Kalau Salah Jawab Dengan Call Sampang Kan Benar Salah Ayo Cuman Dua Pilihan Benar Atau Salah Baik-baik Supaya Jangan Salah Jawab Oke Dan Yang Jadi Pemenang Adalah Yang Menjawab Dengan Benar Dan Cepat Oke Siap Siap Terlose Berikan linknya Di kolom Set Satu Dua Tiga Mulai Silahkan Diklik Lose Saya Tidak Bisa Masuk Ada Sudah Lihat Linknya Ya Saya Tekan Tidak Bisa Maksudnya Tidak Bisa Masuk Di Permainannya Atau Tidak Bisa Lihat Tidak Bisa Masuk Di Permainannya Kenapa Tidak Pencet Ada Link Langsung Diklik Lihat Kalau Sel Sel Saya Tidak Bisa Langsung Ulang Lihat Oke Sebentar Langsung Ulang Dulu Bisa Tidak Tidak Silahkan Kebalet Kiringnya Adik-adik Semuanya Boleh Dilihat Di Kolom Chat Karena Lose Satrio Barusan Itu Tidak Itu Lose Kayaknya Pake Laptop Itu Dari Chat Enggak Bisa Enggak Bisa Kling Kling Dari Chat Itu Seperti Itu Yang Dikontokkan Lose Itu Tinggal Pilih Seperti Yang Lose Satrio Contohkan Barusan Kalau Fels Itu Salah Itu Benar Dan Kalian Bisa Ulang Kalau Misalnya Kalian Kurang Greget Bisa Ulang Lagi Tidak Bisa Bu Tidak Tidak Malam Tidak 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 Kalau Tidak Tidak Bisa Dikopi Linknya Langsung Buka Di Chrome Bisa Buka Di Brosernya Kopi Tidak Linknya Kemudian Dibuka Lewat Broser Bisa Lewat Chrome Bisa Lewat Tidak Tidak Boleh Kirim Kali Lagi Baik Begawin Tidak Keluargan Lagi Tempat tinggal Pegawin Tidak Benar Benar Dan Salah Pas Bisa Ayo Siapa Yang Sudah Selesai Lase Kopi Pilih Tiga Pemenang Tercepat Lase Kopi Siapa Yang Sudah Selesai Hati-hati Ya Baca Pertanyaannya Ya Pertanyaannya Yang Mencepak Salah Ya Belum Belum Ayo Masih Ada Kesempatan Boleh Mulai Sekali Lagi Boleh 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 Ayo 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 Siapa Yang Sudah Selesai Semangat Selesai Selesai Pemenang Masih Belum Kelihat Selesai Masih Berkutat Ini Gampang Gampang Soalnya Ya Itu Benar Ya Itu Benar Itu Kalau Salah Benar Atau Salah Ayo 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 Udah 16 Ini Lanjutin Lagi Bisa Bisa Jati Ayo Siapa Yang Sudah Pilih Tiga Lagi Oke Ini Korangku Udah 16 Ini Gimana Lagi Selesai Oke Ayo Terus Refresh Refresh Oke 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 Oh Lausa Tunggu Sampai Waktunya Habis Lausa Tunggu Tunggu Ya Benar Ya Benar Benar Ya Sudah Ada Lausa Poppy Pemenangnya Iya Ayo Ayo Langsung Pilih Tiga Ayo Ayo Terus Namanya Ya Langsung Terus Namanya Nah Biar Muncul Di Oke Lumayan Laus Sesejuan Tujuh Oke Tulis Namanya Yang Sudah Silahkan Ditulis Oh Pintar Tenggu Pegawai Kenapa Saya Anak Tenggu Anak Sudah Oke Stop Nah Kalian boleh share Sekarang Berapa Isilah Kalian Yeay Ternyata Kalian Lupa Terus Nama Jadi Di Leaderboard Nya Loh Tidak Keluar Oke Kita Sebutkan Saja Siapa Yang Paling Banyak Benarnya Tadi Ada Theo Benar Tujuh Siapa Lagi Yang Benar Maury Benar Berapa Saya Saya Benar Saya Siapa Jubel Jubel Benar Berapa Tujuh Belas Sudah Berulang Oke Jubel Siapa Lagi Satu Lagi Satu Lagi Siapa Yang Sudah Benar Berapa Aldi Dan Tasya Benar Berapa Arman Benar Oh Iya Oke Ada Oke Ada Bertrand Oke Iya Top Sudah Ada Bertrand Ada Apigil Dan Ada Jubel Tiga Orang Itu Ya Oke Boleh Boleh Dipasakan Oh Tidak Tidak Di sini Di rankingnya itu Lawse yang permainan yang tadi Lawse buat Bulan Namanya Bulan Itu Nomor Satu Kinati Nomor Dua dan saran nomor tiga terima kasih atas bantuannya terima kasih kalau begitu kita pindah ke permainan berikutnya sekarang coba semua konsentrasi pejamkan mata sebentar coba kalian bayangkan kalau kalian juga mengalami sakit atau salah seorang keluarga kalian mengalami sakit entah itu panas entah itu demam entah itu jatuh pokoknya mengalami sakit kira-kira apa yang akan kalian ambil atau kalian lakukan jangan jawab dulu ya jangan jawab dulu jangan jawab dulu sebentar, pikir dulu apa yang kalian ambil atau apa yang akan kalian lakukan untuk membantu supaya keluarga kalian entah ayah, entah ibu, entah kakak, entah adik supaya lebih baik atau cepat sembuh nanti losa kasih waktu tunggu losa kasih waktu kemudian kalian kemudian kalian dengar apa-apa losa ambil barang itu atau lakukan yang kalian pikir itu akan membantu mereka sembuh kemudian tunjukkan di depan kamera siap satu dua tiga go 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 ambil ambil atau lakukan go go ambil atau lakukan go 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 yes Sarah good Maury bagus iya siapa lagi losa-losa dibantu lihat iya also Aurel juga bantu ya oke iya ada Sarah ada siapa tadi sudah menyarankan menyarankan krisan juga sudah tunjukin kalian menyarankan obat mengambil obat oke ya terima kasih betul sekali kalian bisa mengambilkan obat bisa membunuh obat selimuk bisa memberikan baju hangat berikan kompres tapi terlebih lagi kalian harus berdoa berdoa karena dokter ya pasca dokter adalah Tuhan kita yeee hebat semua hebat tepuk tangan buat kita semua yeee kalian sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan terima kasih silahkan loso lady berdoa terima kasih loso popi terima kasih untuk teman-teman semua good job jadi kalau ada yang sakit teman-teman semua sudah tahu ya apa yang harus dilakukan sekarang sekarang kita mau persembahan kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kalian semua boleh titipkan persembahannya kepada mama papa untuk dibawa ke gereja atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan baru pada saat nanti sudah boleh ke gereja boleh dikumpulkan kita mau nyanyikan lagu aku bawa dan berikan aku bawa dan berikan persembahanku para Yesus para Tuhan turun selamatku aku bawa dan berikan persembahanku para Yesus para Tuhan turun selamatku silahkan Loseripta adik-adik kita mau bawa amplop persembahan kita di dalam doa kita tutup mata tundukkan kepalanya Tuhan Yesus yang baik terima kasih kalau hari ini Tuhan memberi kami kesempatan boleh mengumpulkan persembahan terima kasih berkat Tuhan untuk Papa dan Mama kami bersyukur dan terus berdoa untuk pekerjaan Papa dan Mama kami juga usaha mereka dan kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami untuk pelebaran kerajaan nama Tuhan di muka bumi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami amin amin terima kasih loh Seripka wah losen well berpisah iya juga nanti sakit gigiku sakit lagi gak ya gigiku gak lagi nanti tentu tidak kita sudah tahu dokter segala dokter itu adalah Tuhan Yesus jadi kalau misalnya kita sakit kita lagi sedih kita lagi berdua ingat bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita oke kita mau nyanyikan lagu Yesus sahabat dan lalu disambung dengan Tuhan Bapak kanan katakan Yesus sahabat Yesus sahabat Allah di bagiku besar makasimu sahabat dan Tuhan Bukan ingat selalu. Bukan ingat selalu. Yesus sahabatku. Tuhanmu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan Yesus sahabatku. Kau mati bagiku. Yesus sahabatku. Kau mati bagiku. Kesalahan hatimu. Sahabatku. Sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Sampai aku mati. Sampai aku mati. Sampai ku besar nanti. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Yesus sahabatku. Okah susu. tetap semangat ya ya Raja sekalian lagi segala kita berhati-hati kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang mana Tuhan telah pilih Bapak Jokowi sebagai Presiden dan juga membantu-pembantu pegawai-pegawai di istana negara ataupun juga pejabat-pejabat tinggi yang boleh bersama-sama Bapak Jokowi memajukan bangsa kami Indonesia ini kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan dan hati yang takut akan Tuhan yang benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sehingga mereka boleh bersama-sama bersatu hati memacukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang damai sejahtera terlebih untuk semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat dan boleh mereka terima sehingga banyak jiwa dan keajaan surga boleh diisi semakin penuh terima kasih Bapak Bapak pada kesempatan kali ini juga kami berdoa Bapak untuk saudara-saudari kami anak-anak Tuhan terlebih yang sedang memperbaharin sakit ya Bapak mungkin di rumah sakit atau mungkin di rumah mereka masing-masing kami mohon pelawatan Tuhan kami mohon belas kasih Bapak kiranya mereka boleh mendapatkan jamahan kasih kuasa Tuhan mereka boleh segera sembuh dan mereka dapat melakukan kegiatan aktivitas dengan lebih baik terima kasih Bapak kami berdoa untuk orang tua-orang tua daripada adik-adik kami anak-anakmu seolah minggu kiranya Tuhan memberikan mereka juga roh hikmat bijaksana di dalam mendidik memelihara mengasuh anak-anak mereka sehingga mereka boleh mendapatkan kesabaran dan kekuatan hikmat yang dari Tuhan dan kami sebagai anak-anak Tuhan juga mau melakukan tanggung jawab menghormati orang tua, mematuhi nasihat-nasihat mereka dan kami juga mau bertumbuh dalam kami ya Tuhan dengan kami boleh rajin dan tekun beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan sehingga kami boleh buah kehidupan kami dengan buah-buah dan meseja terah, tidak mudah marah dan sebagainya sehingga banyak orang melihat ada Tuhan Yesus di dalam kami. Terima kasih. Kami berdoa ya Bapak untuk gereja kami, gereja Tuhan dimanapun kami berada juga gika isi cerah raya. Tolong Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktif, kejemaat ya Bapak. Berikan kami sehati, sepikir, dalam takut akan bukan alam yang hidup dalam nama Yesus Kristus. Boleh ambil bahagian dalam pelayanan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan sukacita. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan Bapak, juga anak-anakmu di masa pandemi ini ya Bapak. Berikan kami kesehatan yang tetap rajin mau belajar agar kami tidak kendor semangat kami dalam belajar walaupun secara online ya Bapak. Agar kami boleh mengikuti kegiatan, aktivitas pembelajaran dengan PJJ, dengan aktif, dengan jujur. Kami boleh berpresentasi di Bapak. Terima kasih Bapak. Seru doa kami yang sederhana ini Bapak. Dipanjatkan dalam satuan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak. Happy Sunday. Jangan keluar dulu, kita mau foto dulu ya. Teman-teman semua dan Lowsa-Lowsa semua. Oh, semuanya kameranya diopen. Kita mau foto-teman. Ada Angel. Tiga kali ya fotonya. Sudah semuanya open kamera. Tuhan itu. Tiga kali ya. Tiga kali ya. Senyum. Yang kedua, cheese Yang ketiga, cheese Oke, terima kasih Selamat hari minggu Selamat hari minggu Tuhan Yesus Selamat lupa minggu depan Ibadah haji Selasa jangan keluar dulu Selasa-selasa jangan keluar dulu Yang lain boleh keluar Udah mau mulai Ya bentar Kita mau berdoa tutup sebentar Tidakkah Teman-teman yang mau Oke Boleh keluar Semangat-semangat langsung langsung aja Masa-masa kita mau Siapa nih? Disitu ya ini Kakaknya iya Kakak Jai Iya ditinggalin jadi tinggalnya mauri ada mauri selamat menikmati